Dan terkait dengan kedatangan KPK di PT Indoguna Utama pagi tadi, kuasa hukum perusahaan importir daging ini menyatakan keberatan karena KPK menyegal salah satu ruangan di kantor PT Indoguna Utama. Kuasa hukum PT Indoguna Utama yaitu Panji Prasetyo menyatakan bahwa penyegelan yang dilakukan oleh KPK mengganggu aktivitas perusahaan. Selain itu, Panji Prasetyo membenarkan bahwa KPK saat ini sedang meneriksa salah satu pengurus PT Indoguna Utama. Saya hari ini hanya menyampaikan surat kepada KPK sehubungan dengan penyegelan yang dilakukan oleh KPK terhadap kantor klien kami, Indoguna. Kami tidak menghalangi, kami mendukung KPK, cuma kami minta KPK juga mempertikan operasional kantor kami karena yang disegel itu adalah ruang akoncing yang berisi 40 orang. Jadi sekarang kelangsungan usaha klien kami agak terganggu. Itu satu. Dan kedua, karyawan-karyawan yang lain juga terhambat akses jalannya. Jadi kami tidak menghalangi, kami juga belum tahu apa yang terjadi. Karena saya juga belum bertemu dengan pengurus Indoguna yang sekarang sedang dimintaikan oleh KPK. Tapi kita minta KPK untuk mempercepat proses, untuk cepat membuka segel, hingga kantor klien kami bisa beroperasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.